Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kantong berisi 55 kelereng hitam, 60 kelereng putih, dan beberapa kelereng abu-abu. Jika diambil satu kelereng dari kantong tersebut, maka nilai kemungkinan terambilnya kelereng abu-abu adalah 25 per 48. Banyaknya kelereng abu-abu dalam kantong adalah? Oke, berarti yang ditanyakan adalah N kelereng abu-abu. Kita misalkan A gitu ya. Oke, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu konsep dari keluar. Nah, PA itu adalah N A per N S. Nah, di mana ini adalah banyak kejadian, yang ini adalah banyaknya impunan semesta gitu ya. Oke, di sini ada sebuah kantong berisi 55 kelereng hitam. Jadi, dalam kantong ini ada, pokoknya dalam kantong ini ada yang hitam gitu ya. Ini 55 gitu. Terus, 60 kelereng putih. Nah, putih gimana ya gambarnya? Misalkan ini ya. Anggap aja ini putih gitu. Nah, putih ini 60 gitu ya. Dan beberapa kelereng abu-abu. Nah, buah-abu, well, misalkan ini lah ya. Malah aja. Katakanlah X gitu. Nah, lalu, jika diambil satu kelereng dari kantong tersebut. Jadi, diambil nih. Kan, dari masing ke dalam gitu kan. Terus, diambil nih, satu kelereng. Nah, jadi kemungkinan untuk ngambil kelereng abu-abu, itu adalah 25 per 48. Ingat, di sini untuk menentukan peluang gitu ya. Berarti kan kita harus menentukan kan banyaknya kejadian A per banyaknya kejadian dari keseluruhan. Kalau NS-nya gampang lah ya. Kan ini tadi 55, 60, sama X. Kalau di jumlahin kan berarti NS ya. Berarti NS sama dengan 55 tambah 60 tambah X. Berarti sama dengan 115 tambah X. Nah, sedangkan NA-nya itu adalah kan berfokus pada banyaknya kelereng abu-abu. Berarti ya, banyaknya kelereng abu-abu adalah X gitu. Nah, berarti NA per NS berarti X per 115 tambah X. Nah, di mana peluang itu adalah 25 per 48. Nah, dari sini kita akan menentukan nilai X-nya. Oke, langsung aja 25 per 48 sama dengan X per 115 tambah X. Oke, berarti langsung aja 25 kali 115 tambah X sama dengan 48X. Nah, ini biarin aja 25 kali 115 tambah 25X sama dengan 48X. Berarti 25 kali 115 sama dengan 48X kurang 25X. Berarti 25 kali 115 sama dengan 23X. Berarti X sama dengan 25 kali 115 per 23. Waduh, nah, ini kan bisa dibagi 23 ya. Nah, jadinya 5. Berarti X sama dengan 125. Gitu. Oke, jawabannya harus lebih. Kita tunggu-tunggu.